. Manajemen Arema lepas Bruno Smith dan Cayo Ruan pasca gagal di Piala Menpora 2021. Dua pemain asal Brazil itu dipastikan tak akan dipertahankan sebagai pemain asing Arema di Liga 1 2021 mendatang. General Manager Arema, Rudy Widodo menyadari ketidakpuasan para pendukung timnya, Aremania mengenai penampilan Bruno dan Cayo. Pria berkacamata itu pun mengisyaratkan ketidakpuasan yang sama. Tanpa saya katakan, teman-teman semua pasti sudah tahu seperti apa kelanjutan nasib dua pemain itu. Sepertinya seperti itu, kontraknya tidak diperpanjang lagi, kata Rudy. Rudy Widodo tak secara rincin menyebut alasan Arema mengisyaratkan tak akan lagi memakai jasa Bruno Smith dan Cayo Ruan di Liga 1 2021 mendatang. Namun, secara tersirat, kualitas menjadi alasan kuat yang melatar belakangi keputusan tersebut. Di Piala Menpora 2021, Bruno tampil tiga kali, 180 menit, dan yang paling tak bisa dilupakan tentu penaltinya yang gagal di laga lawan Barito Putra. Sementara, Cayo tampil dua kali saja, 99 menit, sekalipun saya tidak mengatakannya. Kalian yang melihat pasti tahu kualitas mereka. Saya pikir pemain asing yang bagus itu yang bisa mengangkat performa tim. Semua tahu. Kami gagal di Piala Menpora 2021, tandasnya. Kabar bahwa Arema FC akan kembali memulangkan sosok Arthur Kunyadaroka ternyata bukan sekadar isapan jempol. Pihak Arema FC mengaku telah menjalin komunikasi intens dengan pemain belakang asal Brazil ini. Melalui agennya, Arthur berkomunikasi dengan kami, kata General Manager Arema FC, Rudy Widodo. Di kompetisi Malta ia mengalami masalah dengan penggajian. Lalu agennya pun menanyakan kepada kami apakah masih berminat untuk memakai jasa Arthur. Sambungnya, menurut Rudy, manajemen Arema pun mengaku tertarik untuk memulangkan Arthur. Pasalnya, ada sejumlah kelebihan yang dimiliki sosok yang pernah menjalani trial di Manchester United tersebut. Tengara bahwa manajemen Arema FC bakal memboyong Arthur juga tampak dari kriteria pemain asing yang mereka cari. Klub berlogo singa mengepal ini sempat menegaskan bahwa mereka mencari sosok pemain asing berpengalaman, sama seperti pelatih kepala. Kami mencari pemain asing yang pernah bermain di kompetisi Indonesia, atau paling tidak di negara-negara Asia Tenggara, papar Rudy. Jangan pemain baru. Kalau baru, mereka harus beradaptasi dan ini perlu waktu yang tidak sebentar, ia menandaskan. Terima kasih telah menonton!